wuhh mantap nih kawan-kawan cantik ya halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kawan-kawan jadi di kesempatan kali ini nah kita panen ubi cilembu ubi cilembu ya seperti ini daunnya yang sudah kita prediksi ini sudah siap untuk dipanen akhirnya sore ini kita panen tuh ini orang tua saya lagi bersihin ini bersihin daun-daunnya batangnya jadi ini caranya seperti ini ya kawan-kawan di gulung seperti itu ke parit yang ada di samping gundukan ini ini jadi dimasukkan semua ke parit ini jadi ini gak dibuang batang-batang ubi cilembunya gak dibuang dan akan dimanfaatkan lagi untuk organik selanjutnya kita tanam tanaman lagi ya disini jadi kita gak usah kasih organik lagi kita bisa subsidi dari ini batang ubi jalar ini sendiri ini banyak mengandung nitrogen ya tentunya ya itu tuh tadi ya cangkai cangkai jadi kawan-kawan bisa lihat disini udah mulai kita tadi udah kita masukkan ke parit-parit ya dan ini udah siap kita panen kalau kita lihat dengan seksama disini juga ada ubi yang udah keluar-keluar ya kenapa harus cepat dipanen atau dengan waktu yang tepat dipanen karena ini bisa berpotensi keadaan umbi seperti ini di luar tanah seperti ini akan berpotensi untuk gangguan-gangguan hama ya jadi setelah waktunya panen jangan ditunda-tunda lagi karena umbinya ini kawan-kawan bisa lihat keluar-keluar seperti ini tuh oh itu itu juga udah mulai dicangkul lah ya saya coba ya panjang ini panjang celembu tuh ini juga ada ya kita taruh disana dulu kita kumpulkan ini umbinya udah keluar-keluar kawan-kawan bisa lihat umbi celembu merupakan salah satu ada ya oh itu dek bawa disana dek tuh anak saya kawan-kawan lagi senang-senangnya ikut ke kebon tuh kadang-kadang dia suka bantu juga narok umbi celembunya ya ke arko tuh wih hebat anak ayah tuh isinya lumayan juga ada yang keluar-keluar tuh bisa lihat disini nah inilah dia umbi celembunya lumayan bagus ya sebenarnya umbi celembu ini tidak bisa sebesar umbi yang kita panen kemarin ya tapi rasanya sendiri gak bisa gak bisa dikalahkan lah ya untuk soal rasa ini celembu juaranya nih tuh kawan-kawan ini hal seperti inilah yang rawan ya kalau umbinya udah mulai keluar seperti ini rawannya apa rawannya sama tikus terus sama monyet disini masih banyak monyet kawan-kawan masih banyak monyet kadang-kadang juga oh itu kadang-kadang monyetnya cuma main nih di pinggir-pinggir pohon karet ini jadi memang agak bahaya ya di ujung sana udah mulai ada yang diganggu monyet ya jadi seperti itu kalau memang waktunya panen cepat-cepat dipanen apalagi di tempat kita ini banyak musuhnya tuh kawan-kawan tuh tuh ya tuh luar biasa ini menandakan ubi celembu memang sangat itu ya sangat bagus dan adaptif ditanam di belitung kawan-kawan bisa lihat tuh kita taruh disana jadi kawan-kawan untuk perawatan penanaman ubi jalar ini sendiri sangat simpel kemarin yang penting pertama pengolahan tanahnya kalau memang mau dikasih pupuk kandang silahkan kasih pupuk kandang kemudian kalau mau langsung dikasih TSP silahkan juga gak masalah ya jadi TSP-nya nanti diaduk dengan oh ini coba lihat nih kawan-kawan jadi ketika persiapan lahan kalau mau dikasih pupuk kandang nanti kasih pupuk kandang kemudian campur dengan TSP setelah itu baru kita tanam tuh mantap kemudian untuk perawatan apa namanya perawatan pengangkatan cabang-cabang batang ini sendiri harus rutin ya kawan-kawan paling nah paling tidak 2 bulan sekali kawan-kawan lajur ini atau gundukan ini sepanjang 18 meter ya 18 meter dari sana ke sini untuk TSP-nya kemarin kita kasih 2 kilo jadi untuk caraan nih kawan-kawan bisa lihat wah mantap nah ini jangan jauh-jauh nah mantap nih kawan-kawan mantik ya jadi kawan-kawan untuk penanaman ubi jalar ini sendiri yang harus disiapkan pertama-tama adalah lahan lahannya kita gemburkan kita bikin gundukan seperti ini dan tak lupa ya sayang jadi tak lupa kita tambahkan pupuk TSP untuk panjang lajur seperti ini 18 kilo eh 18 kilo 18 meter seperti ini dibutuhkan 2 kilo pupuk TSP ya kawan-kawan oh ini mantap nih kawan-kawan mantap 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 deh jangan ditimpun deh itunya jadi sambil kita ngobrol ya wah ini dia oh masya Allah mantap masya Allah kawan-kawan tabarak Allah deh jangan ditimbun ya jangan ditimbun keluar ya keluar ya jadi ini lah 18 meter kita butuhkan 2 kilo TSP ya kawan-kawan 2 kilo TSP untuk 18 meter kalau kawan-kawan punya pupuk kandang silahkan tambahkan juga pupuk kandang kemudian diaduk dibikin gundukan seperti ini dan setelah itu setelah selesai kita tanam ya setelah tanam sekitar 2 mingguan jangan lupa untuk menambahkan poradan di pangkal-pangkal batang guna untuk mencegah dari ulat ya karena ubi jalar ini sendiri sangat rentan terhadap ulat dan penggerek batang ulat penggerek batang seperti ini kawan-kawan inilah hasilnya kawan-kawan bisa lihat luar biasa cilembu ya cilembu belitung tuh luar biasa sekali kawan-kawan inilah dia cilembu belitung dan tak lupa setelah kita lakukan pemberian poradan kawan-kawan perawatan selanjutnya untuk ini ya apa namanya ini menaikan batang yang ada di parit ini ke atas ini ya selama rentangnya kira-kira 2 minggu sekali bisa ya 1 minggu sekali dan kita lihat kalau memang pohon hubi jalarnya udah mulai menjelar-jelar kemana-mana baru kita angkat ya kita taruh ke sini biar akarnya berfokus pada pangkal batangnya jadi akarnya berfokus pada pangkal batang dan hubi jalarnya bisa besar-besar ya ini alhamdulillah nih kawan-kawan bisa lihat nih bisa seperti ini kawan-kawan luar biasa ini termasuk udah besar ya tuh mantap kita lihat lagi kawan-kawan keseruan memanen mantap bos gede mantap aku dapat deh-dek taruh disitu deh deh ini anak saya ini mau ikut-ikutan terus ya dia paling senang kalau kita panen-panen tanaman dia selalu ikut dapet dapet kumpulkan dek ubi 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 celembu atau ubi madu tuh mantap alhamdulillah nah ini kawan-kawan nih ini kawan-kawan bisa lihat nah inilah contohnya ini kayaknya udah pernah di krok sama tikus ini ya udah ada lubang disini karena tadi ya seperti yang saya sebutkan tadi memang kalau udah mulai masa panennya itu kalau ubinya udah mulai membesar ya biasanya keluar-keluar dari tanah ya itulah yang membuat hama-hama suka ya suka mencari-cari ya gak akhirnya ya kayak gitu nah ini contohnya kawan-kawan nah ini ini contohnya ubi jalar yang diserang tikus ya karena tadi ubinya udah mulai keluar kemudian nah ketemulah ininya mundur deh mundur deh mulai lagi kawan-kawan tuh ini masih sebenarnya masih bisa gede lagi ya nih mantap bici lembu memang bagus ya nah ini kawan-kawan ini sayang sekali nih tuh udah dihajar tikus ya tuh inilah jadi untuk tikus sebenarnya bisa dikendalikan ya dengan keleret biasanya racun tikus tapi kalau memang umginya udah keluar-keluar kayak gini memang pasti ada korban gitu ya kayak gini inilah korbannya oh deh awas deh dapet oh aku ambil oh itu sini deh 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 aduh 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 udah ketubahin ngepin ha udah ketubahin kia hatilah vai vai Terima kasih.